Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kampung Kali ini kita akan menengani Beat ESP Yang sudah ACG Ini stator halus Ini dengan kendala Moternya Di stator bunyinya cetek-cetek Cetek-cetek di bagian aki Ini sebenarnya penyakitnya sudah kita temukan Tetapi ini Untuk edukasi kepada teman-teman Bila mengalami permasalahan seperti ini Agar tidak kesilitan mencarinya Oke Penyakitnya seperti ini Jika kita kontak Dan jika kita Semper di LC-nya juga tidak ada kedipan Seperti ini Hanya cetek-cetek di bagian aki Oke Kalau cetek-cetek seperti ini Untuk penyakitnya Ini bisa disebabkan dari Akinya Aki juga bisa Salah satunya Ini Disebabkan api tidak kuat Atau voltasinya Sudah menurun Dan tidak kuat mengangkat Sistem ACG Statornya ini Juga bisa seperti itu Kalau seperti ini Penyakitnya Untuk bagian relay-nya ini Normal dulur Karena ini berbunyi ya Untuk relay-nya seperti ini Kita kontak Dan kita Stator Hanya cetek-cetek Itu bunyi relay Kemudian yang bermasalah adalah Keluaran relay Menuju ke sistem ACG-nya Ataupun Ke ECU-nya Atau ECM-nya Oke Biasanya Untuk permasalahan seperti ini Tes dulu di bagian aki Karena kita sudah mencoba Aki yang normal Dan tetap berbunyi Cetek-cetek seperti ini Kita kontak Tetap cetek-cetek ya dulur Seperti ini Langsung saja Untuk pengecekannya Kita cek di bagian sini Untuk soketnya ini Ini cari ya Jika gosong Ataupun Apa Kita lepas Dan Dan kita analisa Untuk soketnya Ini juga normal ya dulur Tidak mengalami kegusungan Ataupun Mengalami putus Ini kita cek Secara fisik Kemudian kita bersihkan Dengan kompresor Tadi sudah kita cek Oke kita masukkan kembali Kemudian dulur Jika di bagian ECU Kita Stutter Seperti ini Kemudian kita goyang-goyangkan Bagian soketnya Sini Tetap saja Cetek-cetek Langsung saja Kita cek Menuju ke sistem ACG Ke spool Kita lepas soketnya Seperti ini dulur Kita lepas seduler Karena kita tadi Sudah mencarinya Ini untuk edukasi saja Kita lepas Seperti ini Ini untuk Stutter halus Walaupun Bit Fi Yang stutter kasar Dengan stutter halus Ini sudah memiliki Beberapa perbedaan Terutama di bagian kabel Kesepul Untuk bitfi yang Sudah menggunakan Sistem ACG Ataupun stutter halus Tidak menggunakan Dynamo stutter lagi Disini Ini perbedaannya Kabelnya ini besar-besar Seperti ini Untuk kabel menu Juga spoolnya Dan Hanya Tiga kabel Seperti ini Tetapi Kalau untuk Fi Yang pertama Yang masih stutter kasar Itu kabelnya Sangat kecil-kecil Dan rawan putus Oke Tetapi Untuk motor seperti ini Tidak juga Tidak juga Mustahil Jika Kabelnya ini Juga bermasalah Oke Untuk pengecaikannya Kita lepas Untuk soket-soketnya Seperti ini Dulur Kemudian Kita Gunting Kita sobek Untuk bagian-bagiannya Seperti ini Kita sobek Menggunakan gunting Ini Nanti Kita akan isolasi Kembali Dulur Untuk pengecaikannya Sangat mudah Biasanya Untuk bermasalahnya Di Setiap soket-soketnya Seperti ini Dulur Untuk klep-klepnya Ini Ini kalau untuk Bit yang Fi Stutter Kasar yang pertama itu Yang kabelnya masih Kecil-kecil Itu Sangat Rawan Di bagian sini Biasanya Ditarik Seperti ini saja Sudah putus Seperti ini Pengecaiknya Seperti ini Kita tarik Kita tarik lagi Untuk kabel yang satunya Aman Untuk kabel ini Nah Seperti ini Dulur Kabel yang Nah Berarti untuk kabel yang biru Merah strip biru ini Putus Oke Untuk pengecaikannya Seperti itu Tinggal kita tarik-tarik Seperti ini saja Kita tarik Ini aman Dulur Jika Dulur Menariknya Dari sini Tidak Tidak juga Seperti ini Tidak juga putus Coba di bagian sini Disobat lagi ya Dulur Disobat lagi Kemudian Ditarik bagian sini Karena ini Kabelnya putus Di sini Oke Oke Dulur Setelah Untuk perbaiknya Kita sambung Untuk kabel yang putus tadi Kabel merah strip biru Seperti ini Kita sambung ya Dulur Pastikan sambungannya Kuat Seperti ini Kita sambung Kemudian Kita akan isolasinya Sebentar Kita akan isolasi Karena ini Dipegang Enggak pakai tripod Kita jeda dulu ya Untuk mengisolasinya ini Oke Dulur Kita isolasi seperti ini Dan kemudian Kita juga isolasi Kabel yang sudah Kita buka-buka tadi Untuk menarik Untuk menarik Kabelnya Kita isolasi kembali ya Oke Dulur Kita isolasi seperti ini ya Dan tinggal kita Pasang pengunci-penguncinya ini Dan kemudian Kita pasang soketnya Ini masuknya ke sini Dulur Masuk dalam sini Kesini Kemudian untuk pengaitnya ini Ataupun Klamnya ini Mengait disini Dulur Bawahnya sasis Disitu ya Maaf Gelar Dulur Makanya sini Sebelahnya yang sini Dawahnya sasis Kita Kaitkan dulu Oke Dulur Setelah pengaitnya terpasang Kita Pasang soketnya Kembali Oke Sudah Kita pasang soketnya Kemudian tinggal kita tes Kita coba Dulur Oke Dulur Sudah normal Kembali ya Kita coba sekali lagi Oke Dulur Sudah normal Permasalahnya adalah Kabel Untuk Menuju ke ACG Ada yang putus Ini adalah Kabel menuju ke ACG Sepul Oke Seperti itu saja Tutorial Memperbaiki motor Yang punya cetek-cetek Dari Saya Semoga bermanfaat Untuk Dulur-dulur Semuanya Akhirul kalam Bila itu Fakuali daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa